Intro Heboh dan sukses penyelenggaraan We Can Speak Like Apro pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, berlokasi di Atrium OP Mall Jakabaring oleh Program Studi Komunikasi Universitas Bina Dharma UBD untuk kalangan akademisi, mahasiswa pelajar, dan penggiat industri komunikasi guna mendalami publik speaking melalui talk show beda buku karangan Dr. R. Isnawijayani, MSI, PHD dan Dr. Rahma Santi Sinaida, M.I.Kom yang langsung akan disampaikan oleh Prof. Dr. Isnawijayani, MSI, PHD dan podcast yang menampilkan publik figure yang terkenal di Sumatera Selatan khususnya di Palembang dengan anggun Prisma Presenter 1 News TV Eku Dirgantara yang sering dipanggil Eku Petir Influencer Nasional dan Saftarina Wartawan Pimpinan Media Sriwijaya. Terlihat antusias mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi mengikuti acara, dari kursi yang disediakan panitia terlihat kurang, sehingga beberapa peserta ada yang berdiri di sekitar arena acara. Acara beda buku lebih semarak dengan dipandu oleh moderator Dr. Zaid Amin, PHD. MC Ahmad Fahri dan Eku Dirgantara yang memberikan banyak tip-tip kepada mahasiswa bagaimana menguasai cara berkomunikasi, sehingga menjadi elemen membangun komunikasi yang efektif dalam berbicara di depan publik. Prof. Dr. Isnawi Jayani, MSI, PHD menjadi speaker yang komunikatif, kreatif, dan profesional saat membawakan beda buku berjudul Public Spacking. Mengajak peserta berkomunikasi dengan menerapkan komunikasi yang baik. Tentunya apabila ingin menjadi seorang public speaker yang berhasil maka membutuhkan kemampuan bicara yang beriringan dengan penerapan prinsip komunikasi yang baik dengan selalu mengutamakan etika berkomunikasi. Mengerti dan menguasai komunikasi dalam bentuk verbal dan non-verbal juga menjadi salah satu elemen untuk membangun komunikasi yang efektif dalam berbicara di depan publik. Ungkap Isna. Bukan kegerogian kita di sini, lalu pantanglah semua yang ada di depan kita. Jangan kita anggap dia adalah orang yang pintar, tetapi anggap saja kertas yang akan menonton kita bicara. Tetapi apa syaratnya? Syaratnya adalah kita harus banyak referensi ataupun pengalaman yang ada di benak kita dengan cara banyak membaca. Saftarina pimpinan media Sriwijaya dan Anggun Prisma sebagai narasumber menyampaikan panduan teknik berkomunikasi efektif dan menjelaskan cara berkomunikasi efektif dalam berbicara di depan publik seperti pengertiannya, unsur-unsur, proses, bentuk, jenis, peranan, fungsi, aspek sampai ke teknik komunikasi yang efektif. Mahasiswa agar tidak hanya berorientasi pada pengetahuan teknis sesuai bidang ilmunya, hard seal, namun juga harus dengan berbagai macam bekal kompetensi non-akademik, soft skill, yang memungkinkan mahasiswa berkembang menjadi pribadi yang mandiri, berinisiatif, kreatif, bertanggung jawab punya jaya juang dan beretika. Tadi saya disuruh MC memperkenalkan diri, jadi kalau sekarang saya duduk di sini, saya adalah bagian dari Bina Dharma, jadi kita adalah satu ya, kita adalah satu, Bina Dharma oke, oke enggak? Bina Dharma oke enggak? Oke. Kalau jurnalis media cetak dulu ya? Luar biasa dan juga pengalamannya juga luar biasa, apalagi ditemukan dengan orang-orang hebat yang ada di depan. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau penghasilan sama kayak-kayak lu? Mau ya? Saya doakan semoga semua penghasilannya di sini besar. Amin. Baik ya. Luar biasa. Kasih plus dulu dong. Kasih. Yang sudah follow Instagram Kak Ego. Baik. Yang sudah follow Instagram Kak Ego. Capetro. Ya. Saya ingin bertanya, public speaking berfungsi juga untuk kehidupan seharian. Apakah cara berbicara untuk sesi formal dan non-formal itu berbeda-beda? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini Prof Isna dulu ya. Silahkan Prof. Ada lagi? Oke. Oh, yang mana lah dok? Baik. Di tampung dulu ya. Orang yang banyak berlatih di depan kaca dan berlatih di depan teman-temannya akan menjadi lebih terampil berkomunikasi dan komunikasinya menjadi... Andreas dari selaku ketua panitia kegiatan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kebersamaan, dan partisipasi semua pihak sehingga kegiatan UBD We Can Speak Like Apro sukses dan lancar. Kepada para sponsor yaitu OP Mall Jakabaring, AR Store, XR Beauty, Taichan Bakaran, Digital House Souvenir, Sumber Ban, Liputan 6, Raja Kurma, Taditas Padan Refleksi, Pramita Eyalas, Alicia Kosmetik, CBN Business, Media Sriwijaya, Media Sumatera, Global Radio, Bang Sumsel Babel, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan menjadikan acara sukses bersama. Terima kasih telah menonton!